Halo Cunggunian, kembali lagi di channel Koreanisye Kembali lagi, kita akan membahas dunia berkpopan Ya, di SP Media secara resmi mengumumkan pembubaran April Hari ini pada tanggal 28 Januari Agensi merilis pernyataan yang seperti berikut ini Halo, ini di SP Media Kami menginformasikan bahwa artis kami, April, telah bubar Setelah lama berdiskusi dan berdebat Agensi kami dan anggota April memutuskan untuk membubarkan grup dan berpisah Kami meminta Anda memberikan banyak dukungan dan minat kepada 6 anggota yang akan menempuh jalan baru Yang bukan bagian dari April Selanjutnya, kami ingin sekali lagi berterima kasih kepada para penggemar yang telah mendukung dan mendukung April Selama 6 tahun terakhir Awal pekan ini, RBW mengumumkan bahwa mereka telah mengakui sisi DSP Media Dan akan mengambil alih agensi tersebut pada akhir Maret mendatang April, pertama kali melakukan debut pada tahun 2015 Dan comeback terakhir grup tersebut adalah pada tahun 2020 Saat mereka merilis album spesial Hello Summer Nah, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah Terima kasih telah menonton!